Ide kreatif rahasia kuas yang kalian harus tahu Bikin proses pengecatan menjadi lebih mudah dan pastinya sangat-sangat gampang sekali Kenapa kita tidak tahu dari dulu ide kreatif dari kuas yang satu ini Pokoknya ini sangat bermanfaat sekali Kalian harus nonton video ini sampai akhir teman-teman Oke sobat kreatif dimanapun anda berada langsung saja Pertama-tama pastinya disini kita harus menyiapkan sebuah kuas cat seperti ini ya teman-teman Nah kalian bisa menyiapkan bentuk ukuran yang berbeda Kalian bisa menyiapkan sesuai kebutuhan Oke pertama-tama disini kita akan mengisi tanda seperti ini Karena kita akan memotong bagian kuasnya di garis yang sudah kita buat tadi Oke langsung kita bisa potong menggunakan gergaji seperti ini teman-teman Oke sobat kreatif Nah jika dipastikan untuk kuasnya sudah terpotong menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman Nah langsung potel ya Wih sudah tugel seperti ini Nah jika sudah terbagi menjadi dua kita akan manfaatin bagian kepala kuasnya seperti ini teman-teman Oke mantap Jika sudah seperti ini kita langsung saja eksekusi selanjutnya Nah di eksekusi selanjutnya Disini teman-teman bisa langsung tandai bagian tengah dari kepala kuasnya Seperti ini kita stasi sebuah tompel kecil seperti ini ya Langsung jika sudah kita akan mengebornya menggunakan mata bur seperti ini teman-teman Langsung kita bur Oke mantap Nah jika sudah terjebolisasi seperti ini ya sudah terbolong-moblong sampai ke ujung sana Kita langsung coba menggunakan sebuah benda kecil yang kita masukkan Dan otomatis kuas ini sudah terjudul ya sudah terbolong seperti ini Selanjutnya disini teman-teman menyiapkan sebuah sedotan seperti ini sedotan kecil Lalu kita tinggal masukkan saja ke bagian lubang seperti ini teman-teman Oke mantap Jika sudah masuk langsung saja teman-teman menyiapkan sebuah wadah teh gelas seperti ini ya Atau bisa menggunakan wadah-wadah minuman yang lain Nah jika sudah disini kita langsung saja lubangi bagian tutupnya seperti ini guys Nah kita tinggal lubangi seperti ini Fungsinya untuk kita masukkan bagian sedotannya seperti ini Sebelum itu jika terlalu kedauan kita bisa potong seperti ini Dan langsung saja kalian bisa kasih lem bagian pinggir-pinggirnya seperti ini Supaya anti cepat merodal dan udar ya teman-teman Oke jika sudah langsung saja kita bisa pasang bagian tutupnya seperti ini teman-teman Mak cepling Oke Jika sudah seperti ini disini kita tinggal tunggu saja sampai lemnya ini bisa kering ya guys ya Oke Nah disini jika mana sudah kering kalian bisa melihat Sudah rata dan kering Langsung saja kita ke eksekusi selanjutnya Nah di eksekusi selanjutnya disini kita ambil bagian badan botolnya Dan disini kita akan melepaskan bagian logo-logo yang ada di luar dari botol minuman petasnya seperti ini Oke mantap Nah jika sudah bersih kinceling-kinceling seperti ini kita coba pasang ya teman-teman Oke kita tinggal pun dari ke kanan seperti ini guys Dan otomatis alat yang kita buat ini sudah jadi teman-teman Menjadi lebih mantap dalam proses penguasan Oke kalian pasti sangat penasaran sekali Seperti apakah keunggulan dan kebagusan dari alat yang kita buat ini teman-teman Langsung saja kalian bisa ikuti dan tonton video ini sampai akhir Langsung saja kita coba Mari kita jajal alat ini teman-teman Oke mantap Langsung saja kita eksekusi teman-teman Oke Nah disini sebelum pengeksekusian disini kita harus menyiapkan sebuah chat ya Pastinya kita menggunakan chat Jika sudah langsung saja teman-teman bisa buka bagian tutup chatnya menggunakan obeng seperti ini Oke mantap Jika sudah terbuka seperti ini langkah selanjutnya jangan lupa kalian aduk dulu Supaya antara chat dan juga cairan-cairan chat yang lain bisa tercampur sehingga menjadi rata Hasilnya sangat memuaskan Oke mantap jika sudah saatnya yang kita tunggu-tunggu kita tinggal masukin saja cairan chat tadi ke dalam botol minuman bekasnya seperti ini Oke Tidak usah banyak-banyak cukup sedikit saja seperti ini Oke mantap Langsung saja kalian bisa tutup kembali untuk bagian atasnya menggunakan alat yang sudah kita modif seperti ini Oke alat yang kita buat ini sudah siap untuk kita coba Langsung saja teman-teman Kalian pasti sangat tidak sabar sekali Oke kita kocok dulu seperti ini Dan alat ini siap untuk digunakan Mari kita jajal Oke sobat kreatif saatnya yang kita tunggu-tunggu sudah tiba Gampang sekali untuk caranya ya Jadi bermodal dari botol bekas dan juga satu kuas tadi Kita bisa memodifikasi kuas menjadi lebih canggih Lebih mantap Lebih praktis Ekonomis Jadi disini kita tanpa mengisangi si chat Jadi kita tinggal isi sekali saja Kita tinggal seenak mungkin ya Sesuka mungkin dalam proses penguasan seperti ini Tanpa adanya proses menutal-nutal ke dalam cairan chat dan juga ke medianya Jadi disini kita tinggal terus mengechat media yang kita ingin chat teman-teman Lihat Wow Jadi ini menjadi lebih praktis juga Lebih menghemat karena tidak ada yang terbuang sama sekali ya teman-teman Semuanya akan masuk ke media yang kita chat ya guys Jadi disini kita tinggal mengoles-ngoleskan saja seperti ini Tanpa mengambil cairan chat dijamin lebih cepat dalam proses pengecetan dan pastinya lebih hemat Karena tidak ada yang terbuang sama sekali teman-teman Dan bagusnya lagi disini kita tidak perlu repot-repot mengambil-ngambil chat lagi dan pastinya tangan kita auto bersih ya Tanpa kuman, tanpa tetesan-tetesan chat pokoknya dijamin auto bersih teman-teman Jadi ini lebih praktis, ekonomis, sangat cepat sekali Bikin tetangga kalian iri setelah nonton video ini Pokoknya kalian harus cepat-cepat buat ide kreatif yang satu ini Pokoknya kalian wajib mencoba soalnya ini sangat keren sekali dalam proses pengecetan Menjadi lebih cepat, praktis sekali dan kalian wajib Oke jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel kreatif kita ini Lihat? Wow, saya menjadi suka sekali dalam untuk pengecetan media-media seperti ini Soalnya tanpa menggunakan teknik mentunal-tunal ke bagian cairan chatnya ya Jadi disini dengan alat ini kita gampang sekali mengecet menjadi lebih mudah, lebih senang Tanpa harus kita mengambil cairan chatnya guys Lihat? Wah, jadi tangan kita ini auto bersih tanpa ada tetesan sama sekali guys Mantap, lihat tangan saya bersih tanpa ada tetesan ya Tanpa huak-huak, kalian wajib mencoba ide kreatif yang satu ini Menjadi proses pengecetan lebih cepat, lebih praktis dan pastinya sangat-sangat mantap Oke semoga bermanfaat, saya tunggu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax